Pemirsa seorang pemuda terduga pelaku pencurian dan pengedar sabu papak belur dihajar warga di Jalan Cendana Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan begamankan pelaku dari abukan warga. Ratusan warga di Jalan Cendana Kecamatan Kendari, Cadi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menghajar seorang pemuda terduga pelaku pencurian dan pengedar sabu hingga babak belur. Beruntung saat kejadian pelaku dapat diamankan warga sekitar di dalam rumah. Petugas kepolisian, Polsek Kendari yang mendapat laporan langsung turun ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Seat akan dibawa ratusan warga terus menghakimi pelaku dengan pukulan dan tendangan membuat polisi kalang kabut menghalau warga yang marah. Pemarahan warga dipicu akibat seringnya kehilangan balang elektronik dan peredaran narkoba jadi sabu di wilayah mereka. Dari hasil penggeledahan di rumah pelaku, petugas menemukan sejumlah peralatan seperti palu, punci teh, linggis yang diduga digunakan untuk mencuri dan sebuah plastik bening bekas bungkusan sabu beserta alat hisap. Jadi kami ke sana sudah di dalam kamar, diamuk masalah. Ada indikasi orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Saat ini petugas kepolisian, Polsek Kendari masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tertuga pelaku. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Pebrio Northameng, AI News, melaporkan.